Pakaian medna kontak adalah yang utamanya adalah untuk mengoreksi kelainan kacamata pada pasien. Kita tahu bahwa kegunaan kacamata di depan korneal akan mengoreksi bayangan sehingga diterima oleh retina. Pada orang yang keberatan atau tidak mau menggunakan kacamata, maka disarankan untuk menggunakan lensa kontak. Lensa kontak untuk koreksi refraksi diletakkan pada di depan korneal seperti ini, lalu nanti bayangan yang datang akan ditangkap oleh retina tentunya dengan ukuran yang sesuai. Lalu tujuan yang kedua adalah pada kasus-kasus dengan kelainan kornea, misalnya kornea yang pasca trauma mengalami gangguan dari permukaan kornea sehingga pasien tidak nyaman. Dengan penggunaan lensa kontak akan memberikan permukaan yang lebih dicin sehingga pasien merasa lebih nyaman. Lalu yang akhir-akhir ini digunakan adalah penggunaan lensa kontak untuk kosmetik atau estetik. Kita tahu pada manusia, terutama orang Asia itu memiliki warna iris pada mata, itu berwarna coklat atau agak hitam. Pada penggunaan lensa kontak yang untuk keperluan kosmetik, maka itu didesain memiliki warna pada lensa kontaknya berwarna merah, biru atau kuning pada sekitar iris di sini. Sehingga menutupi warna iris aslinya. Akan tetapi untuk zona optik untuk melihat tetap seperti biasa. Lensa kontak ada secara besar ada dua jenis. Yang pertama itu lensa kontak berbahan lunak atau silikon hidrojel. Lalu yang kedua adalah lensa kontak yang keras, di mana perbedaannya di sini adalah konsistensi daripada lensa itu sendiri. Pada lensa kontak lunak, itu karena dia merupakan silikon hidrojel, bahan dasarnya terutama adalah air. Sehingga konsistensi lunak dan pada saat pemakaian di mata akan terasa lebih nyaman. Sedangkan pada hard lens atau lensa kontak keras, atau sekarang disebut juga dengan RGP atau Rigid Gas Permeable. Itu diciptakan dengan bahan yang lebih keras, di mana kandungan airnya lebih sedikit, hanya 4 persen, sehingga memiliki daya tahan yang lebih lama. Akan tetapi, perbedaannya dengan lensa kontak yang lunak, dia akan terasa lebih mengganjal karena konsistensinya yang keras dan memerlukan adaptasi dari penggunanya lebih lama dibandingkan dengan lensa kontak yang lunak. Lensa kontak yang keras dan lunak itu masih memiliki keunggulan. Yang pertama, kalau dari sisi konsistensi yang lunak tadi, maka pasien akan lebih nyaman menggunakannya pada pengguna pertama. Misalnya, pertama kali menggunakan, dipakai langsung keluhannya hanya sedikit mengganjal atau mata tidak merah dan langsung nyaman dipakai untuk sehari-hari. Tetapi pada lensa kontak yang keras, itu akan memiliki waktu adaptasi yang lebih lama. Pasien akan merasa seperti mengganjal, karena di situ bahan yang keras itu akan bertabrakan dengan kelompak mata, sehingga pasien akan memiliki lebih mengganjal. Tapi kelebihan daripada lensa kontak yang keras, dari sisi koreksi optiknya, dia akan lebih baik untuk mengoreksi kondisi silinder, yang biasa kita sebut silinder atau dalam sisi medisinya disebut dengan astigmat. Sedangkan pada lensa kontak lunak, pada orang dengan kelainan silinder, dia tidak terlalu terkoreksi, sehingga pasien tidak mencapai penggunaan yang optimal apabila memiliki kelainan astigmat atau silinder. Lalu dari sisi oksigenasi daripada korea, karena korea memerlukan nutrisi oksigen dan elektrolit lain daripada air mata, maka air mata pada lensa kontak yang keras itu alirannya lebih banyak dan terdeposit lebih banyak, sehingga nutrisi di korea tercukupi. Pada lensa kontak yang lunak, karena dia sedikit lebih dekat dengan korea dan dia cenderung menyerap air, maka kondisi air mata di korea cenderung lebih terserap ke lensa kontaknya, sehingga nutrisi untuk korea lebih sedikit berkurang dibanding dengan lensa kontak yang keras. Pada kasus-kasus yang terjadi komplikasi dari penggunaan lensa kontak, misalnya yang paling sering adalah kekeringan mata, karena yang paling sering digunakan adalah lensa kontak yang lunak, maka air mata di korea, di perumahan korea akan banyak diserap oleh lensa kontak tersebut. Jadi akan terjadi kekeringan mata atau kita sebut dengan dry eye syndrome. Dry eye syndrome ini pada kondisi yang berat, maka keluhan pada pasiennya juga berat, mulai dari mata merah sampai dengan matanya mengalami infeksi. Lalu komplikasi yang lebih berat lagi adalah infeksi dari korea itu sendiri. Infeksi bisa terjadi pada korea, bisa juga pada sekitar korea atau di selapuk mata. Dan apabila infeksi ini diabaikan oleh penggunanya, maka ini akan berlanjut menjadi infeksi yang lebih dalam daripada korea dan bisa mengalami kecacatan pada korea. Yang perlu diperhatikan adalah higien daripada pengguna. Artinya lensa kontak ini harus selalu bersih dan terjaga dari bakteri. Karena benda ini apabila kontak dengan korea, maka akan menyimpan bakteri di antara lensa dengan korea itu tersebut. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya dengan menggunakan ujung jari. Dan oleh karena itu ujung jari harus selalu bersih. Lalu cara penyimpanan, penyimpanannya harus sesuai dengan wadah yang sudah disediakan dari produk itu sendiri. Dan dengan cairan khusus yang sudah ditentukan. Penyimpanannya biasanya pada lensa kontak lunak itu sampai 1 bulan, sampai 3 bulan. Kalau 1 bulan terjadi masalah atau kurang dari 1 bulan terjadi masalah, misal pasien itu mengalami penurunan tajam penglihatan, walaupun sebenarnya ukurannya tidak berubah, atau mengalami mata merah, maka sebelum 1 bulan pun lensa kontak sudah harus diganti. Lalu lama pemakaian, lama pemakaian daripada lensa kontak itu disarankan 8-10 jam. Dan tidak disarankan untuk pemakaian sewaktu tidur malam. Lama penggunaan dari lensa kontak ini, kalau dari kita lihat tanggal expirednya, maka sebelum itu dibuka, maka itu sesuai dengan tanggal expirednya. Apabila sudah kita buka produknya dari kemasannya, maka pemakaiannya paling lama 1-3 bulan. Seperti sebelumnya saya jelaskan, bahwa apabila di bawah 1 bulan terjadi masalah, misalnya penurunan dari tajam penglihatan, lalu sempat terjadi mata yang merah, kita curiga bahwa ada infeksi atau peradangan pada saat pemakaian. Dan kita curiga bahwa terjadi kontaminasi pada lensa tersebut. Maka disarankan walaupun belum 1 bulan, lensa itu harus segera diganti. Lalu dari sisi perawatan, perawatan lensa kontak ini mulai dari pemakaiannya, disarankan untuk tidak terlalu lama, yaitu 8 jam paling lama. Ada yang memakai sampai 10 jam, tapi tidak disarankan, karena pemakaian yang lebih lama akan mengurangi oksigenasi daripada kornea dan menyebabkan kekeringan mata. Lalu dari sisi penyimpanan, pada produk yang diberikan wadah atau tempat untuk lensa kontak tersebut, biasanya ada dua, yaitu kanan dan kiri. Dan itu disarankan untuk tidak bertukar antara kanan dengan kiri. Jadi lensa kontak untuk kiri, hanya untuk kiri, kanan untuk kanan saja. Lalu penggunaan cairan, jadi sangat tidak disarankan menggunakan air selain air yang khusus untuk lensa kontak. Karena ini akan mengganggu daripada penyerapan dari lensa kontak tersebut dan kontaminasinya. Jadi sebaiknya harus menggunakan cairan khusus untuk lensa kontak tersebut. Lalu, kalau dari literatur bahwa lensa kontak ini setelah digunakan, digulangkan dari produknya bisa sampai 1 bulan untuk yang lunak, tapi untuk yang hard lens, untuk yang lensa kontak yang keras, itu pada literatur disebutkan bisa sampai 1 tahun ataupun 3 tahun. Tapi tentunya dengan perawatan yang tepat, maka lensa kontak itu bisa bertahan sampai 1 tahun atau 3 tahun. Terima kasih telah menonton!